Selamat malam teman-teman semuanya, jumpa kembali bersama saya, Dr. Kathy. Pada malam kali ini kita akan membahas mengenai Celebrity Worship atau mengidolakan celebritas secara berlebihan. Mungkin kalau ini kita lihat gambaran ilustrasi ya, kalau zaman sekarang mungkin Hip Hop Idol yang lagi menggema gitu ya, ada BTS gitu ya, sampai mempunyai klub-klub. Itu bagus, kita mengidolakan sesuatu, namun jika sampai berlebihan itu perlu diwaspadai. Oke, nah ini saya gambil gambaran dari 1% teman-teman. Jadi gambar-gambar ini saya cupli dari 1%. Celebrity Worship Syndrome itu apa sih gitu ya? merupakan suatu kondisi ke kita ketika mengidolakan. Idola itu benar-benar layaknya pulang. Ini salah satu sticker mungkin artis papan atas, Hip Hop Idol ya teman-teman yang lagi naik daun, sampai menjadi salah satu brand ambasador untuk makanan fast food yang sangat ditagumi. Tidak hanya kaum remaja, tapi juga kaum ibu-ibu muda gitu ya. Oke, jadi kita muncul pertanyaan. Apalah sih dok makna atau Celebrity Worship Syndrome itu? Jadi Celebrity Worship Syndrome itu merupakan suatu kondisi saat seseorang memuja Celebrity secara berlebihan sampai merasa kalau Celebrity itu adalah core atau inti dari pusat hidupnya. Intinya, orang yang mengalami Celebrity Worship Syndrome ini akan melakukan apapun demi sang idola yang mungkin tidak kenal sama dirinya dia. Ini diperumpamakan ada seorang perempuan yang mengidolakan artis A gitu ya sampai pokoknya jadi senter kehidupannya kemana-mana dia. Molexi semua apa yang dimiliki oleh artis ini produk terbaru. Dia tahu di mana artis itu berada bisa bela-belain terbang ke berbagai negara hanya untuk mengikuti konser itu misalnya. Tapi teman-temannya di sini merasa aneh, ini kenapa? Kenapa akhirnya dia terlepas dari kehidupannya? nighttime yang gitu ya, lingkungan sosialnya yang harusnya ini jalani. Karena terfokus pada idola tadi. Nah, Celebrity Worship Syndrome ini dibagi menjadi tiga tipe. Satu, social and entertainment. Jadi ketika seseorang mencari seluruh informasi tentang idolanya di internet. Dan merasa senang ketika membicarakan ini dengan orang lain. Misalnya dia tahu siapa artisnya saat ini, ada di mana, pendidikannya ngapain, lagi kencang dengan siapa. Artisnya itu barangkali saat ini sedang tur di mana gitu ya. Dia tahu semua aktivitas sosial itu. Yang kedua adalah intense personal feeling. Jadi saat seorang ikut merasakan emosi yang dirasakan oleh satu idola. Bahkan bisa sampai marah jika ada yang menyerang idolanya. Misal, kita tahu namanya idola tentu ada pro dan kontra ya. Ada yang suka tentu ada yang tidak suka. Dan ketika ada orang yang menyerang idolanya, memirimkan kritik gitu ya. Dia nggak terima. Dia bisa melakukan kritik balik terhadap orang tersebut. Padahal barangkali idolanya pun nggak mengenal dia gitu ya. Jadi sangat dibela mati-matian. Ketika idolanya merasa sedih, sekali dia bisa merasakan sedih itu juga gitu. Seolah-olah menjadi satu gitu ya. Yang ketiga adalah borderline disorder. Jadi saat orang tersebut mulai berani melakukan apapun agar selalu dekat dengan idolanya, bahkan berani mengancam orang-orang terdekat dengan idolanya yang menurutnya merugikan. Kayak paparasi gitu ya. Kayak untuk ikut kemana-mana gitu ya. Kemudian akan muncul pertanyaan. Kira-kira apa saja sih yang menjadi ciri-ciri orang yang mengalami Celebrity Worship Syndrome? Nah, kalau teman-teman memiliki keluarga atau teman lain yang memiliki ciri-ciri di bawah ini, coba deh cek-cek. Apalagi jangan-jangan teman atau keluarga atau kerabat itu sedang mengalami Celebrity Worship Syndrome. Satu, cirinya adalah cepok sama kehidupan pribadi idola. Jadi seseorang yang mengalami sindrom ini akan berusaha mencari tahu di internet tentang semua hal yang sedang dilakukan oleh idolanya. Misalnya idolanya saat ini ada di mana, mau ngapain, kemana, sama siapa, habis ini rencananya kemana, itu pokoknya tahu dah. Kayak hampir tahu private life dari idolanya. Agak serem sih sebenarnya. Kemudian yang kedua, berusaha untuk selalu dekat dengan idola. Tonton konser atau datang ke mid and grade idola kan wajar. Tapi kalau orang dengan sindrom ini akan mencoba mencari celah agar bisa selalu dekat dengan idolanya. Jika bisa ikut nih kemanapun idolanya berada. Baru tadi ada di Bandung misalnya, kemudian terbang ke Singapura, terbang ke Peria Selatan, dibuntutin terus. Kemudian yang ketiga, cemburu juga ada orang lain yang suka dengan idolanya. Jadi orang dengan sindrom ini cenderung menganggap idolanya hanya miliknya seorang dan tidak ada yang boleh menyukai orang-orang itu selain dirinya. Kayak konsensif. Padahal kalau kita lihat faktanya ya, idola ini kan namanya idola tentu banyak orang juga fansnya yang mengagumi. Tapi orang ini dengan sindrom ini dicemburu ketika ada orang lain yang juga menyukai. Nah, apa sih dampak buruk dari selebriti worship sindrom ini? Teman-teman perlu waspadai bahwa apapun yang berlebihan, apapun yang di luar batas kewajaran, itu tidak boleh. Dalam hal ini, kalau kita lihat dampaknya pada mental, yang pertama dapat menyebabkan depresi. Kenapa? Karena dia menggantungkan kehidupannya, menggantungkan kebahagiaannya itu pada sang idola. Jadi, dia bisa berujung kepada depresi ketika dia menyadari bahwa itu hanya one side, kemudian yang kedua, perilaku-perilaku yang sindrom. Jadi, bertindak impulsif. Jadi, saking obsesifnya sama idola ini, dia beli. Ada CD terbaru, dia beli. Ada merchandise terbaru, dia beli. Ada apa lagi ya, misalnya contohnya waktu ini, salah satu K-pop idola dari Korea Selatan, yang jadi brand ambasador gitu ya, sebuah fast food, dia beli gitu, rela antri. Pokoknya semua barang-barang, bahkan barang mahal pun dia beli tanpa berpikir panjang. Padahal mungkin uang atau dana itu bisa dialokasikan untuk yang lain, misalnya investment, untuk sekolah, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk pekerjaan, untuk pasangan. Tidak dihabiskan spend banyak, hanya demi untuk mengikuti apa yang dikeluarkan oleh idola ini. Kemudian dampak buruk yang ketiga itu adalah mengalami delusi erotomania. Erotomania itu jadinya dia meyakini bahwa artis atau idolanya itu mencintai dirinya balik atau menyukai dirinya balik. Namanya delusi atau waham ya teman-teman, adalah keyakinan yang salah, tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Karena saking dia obsesifnya, pada akhirnya muncul delusi. Kemudian yang keempat, dia bisa terobsesi, menjadi tiruan dari seorang idolanya. Jadi dia bisa mengubah gaya rambut, mengubah gaya pakaiannya, mirip kayak idolanya. Kita sering melihat ya, suatu fenomena-fenomena, orang yang mirip dengan idolanya, itu akhirnya jadi viral juga gitu ya. Terus bisa juga yang kelima, dampaknya pada mental adalah mengalami halusinasi yang berlebihan. Jadi pada tahap yang sangat ekstrim gitu ya, seorang dengan sindrom ini dapat mengalami beberapa gejala halusinasi. Bisa gejala halusinasi visual, dia melihat artisnya dari depan mata, atau halusinasi pendengaran. Misalnya dia mendengar suara dari artis yang menggelirinya. Atau dia merasa halusinasi yang memegang. Jadi seolah-olah indola itu ada. Lalu akan muncul pertanyaan, dok bagaimana cara mengatasi Celebrity Worship Syndrome ini? Kalau barangkali teman-teman melihat anggota keluarga, kerabat, atau teman, atau sahabat mengalami gejala seperti ini. Yang pertama berhenti sementara. Tentu ini hal yang sulit gitu ya. Tapi perlu dikontrol untuk mengurangi atau bahkan tidak melihat update yang terbaru dari idola di seluruh platform media sosial. Kita tahu sekarang-sekarang platform media sosial itu banyak banget. Ada Twitter, ada TikTok, kemudian ada Instagram, ada Facebook, macem-macem. Di sana sering sekali kita lihat bagaimana artis atau idola ini membagikan aktivitas. Nah, sementara waktu kita ambil jeda, stop, singkirkan dulu itu semua ya. Kemudian yang kedua, minta bantuan orang terdekat. Jadi buatlah perjadian tertulis agar tidak terlalu kepo sama kehidupan idola dan berikanlah kalau teman-teman kepo lagi ada saksi tertentu bersama teman-teman atau saudara. Sehingga lingkungan ini bisa membantu teman-teman untuk dikontrol. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa mencari aktivitas yang baru. Misalnya, teman-teman bisa melukis, teman-teman bisa menari, teman-teman bisa ikut kelas olahraga, misalnya gym, sumbah, atau mungkin teman-teman bisa memancing, hiking, memasak. Misalnya kalau perempuan bisa menyelam, whatever, what do you want? Yang penting mengalihkan dari hanya sebagai searching-searching kehidupan pribadi di dunia tersebut. Yang terakhir, kalau benar-benar tidak bisa, ada akhirnya teman-teman harus meminta bantuan tenaga profesional. Jadi bisa teman-teman datang ke dokter psikiater atau psikolog untuk keluar dari siklus lingkaran. Karena celebrity worship symptom ini juga termasuk salah satu gangguan obsesif, kompulsif. Oke teman-teman, itu aja gambaran mengenai apa itu celebrity worship. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Dan apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke teman-teman. Dan apabila ada hal yang ingin diskusikan atau ada pengalaman sharing dari teman-teman, silakan ketikkan di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Selamat malam.